Simple Management untuk Kedai Kopi Kecil Halo Sobat JPW, pada video kali ini saya ingin sharing Simple Management, cara men-setup manajemen untuk kedai kopi kecil Kedai kopi kecil memiliki manajemen yang sudah tentu berbeda Dengan kedai kopi atau kafe yang besar Untuk kedai kopi atau kafe besar itu biasanya membutuhkan SDM di banyak divisi Ya apa aja? Misalnya ada Manager, ada Supervisor, ada Finance, ada Purchasing, ada HRD, ada Office Boy Ada Marketing, ada Social Media Staff, ada Kitchen Staff, ada Bar Staff, ada Office Boy juga Jadi untuk kedai kopi atau kafe yang besar ini membutuhkan SDM yang lumayan banyak Divisinya pun juga harus lengkap karena yang dikelola pun besar Lalu bagaimana dengan kedai kopi yang kecil? Untuk kedai kopi kecil itu kita tidak membutuhkan SDM sebanyak itu Sebenarnya untuk kedai kopi kecil itu, menurut saya, itu butuh SDM ya 3 saja sebenarnya sudah cukup 3 SDM ini apa aja? Yang pertama adalah Manager Manager ini adalah posisi yang paling penting dan krusial Manager ini harus multitasking dan merangkap banyak job di divisi lainnya Dia harus merangkap juga sebagai Finance, dia harus merangkap juga sebagai Purchasing Dia harus merangkap sebagai HRD, dia juga harus merangkap sebagai Social Media Staff misalnya seperti itu Jadi yang pertama ini adalah kita harus punya Manager ini yang memang memiliki kemampuan yang hebat Yang multitasking, yang harus mampu mengelola banyak divisi sekaligus Lalu yang kedua yang dibutuhkan adalah SDM yang bekerja sebagai barista atau sebagai cooker Nah SDM yang bekerja sebagai barista atau cooker ini dia juga merangkap sebagai waiter Lalu yang ketiga adalah staff yang bekerja secara keseluruhan ya Jadi kalau Anda sebagai owner, sebagai manager ya misalnya ya Anda cukup membutuhkan dua orang di bawahnya Yang satu sebagai barista, yang satu sebagai cooker misalnya Atau kalau Anda tidak ada kitchen, Anda hanya bar saja Berarti simple managementnya adalah Anda sebagai owner merangkap sebagai manager Yang pertama, yang kedua yang Anda butuhkan adalah barista Yang merangkap sebagai waiter Satu lagi, Anda boleh rekrut ini sebagai helper misalnya Yang membantu prepare menu, membantu clear up Dia juga bisa berfungsi sebagai waiter, dia juga bisa berfungsi sebagai cleaning service Yang membersihkan tempat Anda Ya tapi saran saya kalau untuk kedai kopi kecil ketika untuk cleaning service ya Membersihkan semua tempat yang meng-clear up bekas-bekas customer Saran saya dijalankan secara bersama-sama Karena untuk membersihkan tempat itu biasanya memakan waktu dan cukup capek juga ya Jadi saran saya di tiga staff ini kalau bisa sekalipun Anda sebagai owner Anda harus ikut turun tangan membantu membersihkan kedai kopi Anda Kunci dari simple management dari kedai kopi kecil itu adalah dari owner-nya atau manajernya Oke Anda owner, Anda punya duit sedikit lebih untuk menggaji seseorang karyawan yang memiliki level sebagai manager Itu juga nggak masalah sih Tapi kalau saran saya, Anda sebagai owner lebih baik turun langsung Ya, turun langsung terjun langsung sebagai manager Ya, ketika Anda turun langsung sebagai manager Ada dua posisi penting yang harus Anda pegang langsung dan Anda kuasai Yang pertama adalah finance, yang kedua adalah purchasing Finance itu Anda harus benar-benar jago, Anda harus benar-benar teliti dan disiplin dalam mengatur cash flow keuangan dari kedai kopi Anda Jangan sampai omset bagus tapi pengeluaran besar yang ada bukannya untung tapi malah buntung Terasa omsetnya rame tapi kok gue nggak ngerasain untungnya Itu karena Anda tidak bisa mengelola finance dengan baik Jadi hati-hati, keluhlah finance dengan baik dan teliti Finance harus dikontrol langsung oleh owner atau manager Ya, jangan di handle oleh staff lainnya untuk kedai kopi kecil ya Jadi finance yang pertama yang kedua adalah purchasing Purchasing itu adalah Anda bertugas sebagai staff yang membeli bahan baku Ya, melengkapi sarana dan prasarana dari kedai kopi Anda Ya, Anda yang beli semua bahan baku, stoknya semua Anda yang pegang Jadi Anda juga merangkap sebagai admin stok Ya, jadi finance dan purchasing ini penting untuk mengatur cash flow Anda Ya, Anda uang yang masuk Anda saving dengan baik Purchasing, uang yang masuk Anda keluarkan dengan baik Ya, dengan bijak Ya, Anda yang membeli semua bahan baku, sarana dan prasarana Mungkin mesin, baris tattoo atau ya interior semuanya Furniture dan itu semuanya Anda yang kelola Jadi dua posisi penting yang harus dipegang oleh owner itu adalah Dari oleh manager itu adalah finance dan purchasing Ya, kalaupun Anda owner ingin juga merangkap Soal finance, purchasing yang Anda ingin merangkap sebagai baris tau itu bagus banget Ya, itu jadi artinya Anda bisa langsung mengkontrol ya Kualitas menu, konsistensi menu yang disajikan oleh kedai kopi Anda Posisi lain yang tidak kalah penting yang harus Anda kelola ya Sebagai manager itu adalah HRD Ya, Anda mengkontrol dua staff Anda ini ya Itu Anda harus bisa kelola dengan baik ya Mulai dari gajinya, lemburnya, cutinya Permasalahan mereka, pribadi mereka juga Anda bisa bantu carikan solusi Ya, karena itu adalah tugas dari HRD Ya, Anda harus bisa mengayomi dua karyawan Anda ini dengan baik Ya, Anda harus memiliki leadership yang bagus sebagai owner atau manager Jadi, untuk kedai kopi kecil Anda set up dari tiga orang ini aja deh Pertama Anda yang turun langsung sebagai owner atau manager dengan multitasking ya Berbagai divisi yang tadi saya sebutkan Ya, finance, purchasing, HRD, barista Ya, atau mungkin terkadang juga sebagai waiter Pokoknya itu Anda sebagai owner atau manager dari kedai kopi yang kecil Yang masih kecil, yang baru jalan Itu Anda harus mau lebih capek Anda harus mau lebih stress Anda harus mau untuk lebih kurang istirahatnya Anda harus mau untuk memiliki waktu yang sedikit dengan keluarga Ya, karena owner atau manager dari kedai kopi kecil ini memang membutuhkan tenaga kerja yang ekstra keras Perjuangan yang luar biasa Agar kedai kopi Anda menjadi besar Jika Kelama-kelamaan kedai kopi Anda semakin besar Barulah Anda tambahkan Staff ya Di masing-masing divisi yang membutuhkan Oh, waiternya kurangnya oke Tambah Oh, baristanya udah mulai rame ini kurang nih Satu ini Anda tambah Cookernya juga seperti itu Jika Anda punya kitchen Atau Anda udah kewalahan Karena saking rame-nya mengelola purchasing untuk pembelian barang Anda recruit staff purchasing Anda kewalahan ngontrol Social media oke Anda recruit staff buat social media Ya, jadi Perkembangan kedai kopi yang baby step dari kecil menjadi besar ya Secara perlahan-perlahan itu kalau menurutnya bagus banget sih Ya, ketika nanti Anda sukses Anda berjuang dari nol Ketika Anda sukses Ya, Anda memiliki cerita-cerita seru Yang bisa Anda bagikan kepada seluruh keluarga Anda Staff Anda dan lain-lain Jadi kunci simple management Manajemen dari kedai kopi kecil adalah Anda sebagai owner atau manager Anda harus hebat Anda harus jago deh Ya, dalam mengelola manajemen Dalam melakukan hal-hal yang sifatnya multitasking Kalau Anda nya bego Anda nya lemah Anda nya tidak ngerti apa-apa Udah deh mendingan Ya, resikonya terlalu besar deh Kalau Anda gak mau belajar ya Kalau Anda masih tetap Stuck dengan kemampuan yang Anda miliki saat ini Jadi Anda sebagai owner atau manager Itu harus melakukan upgrade setiap hari Upgrade skill Upgrade mentalitas Upgrade mindset Ya, itu Anda harus lakukan setiap hari Kenapa kuncinya ada di Anda sebagai owner atau manager Kalau kedai kopi kecil Anda Ingin tumbuh menjadi kedai kopi yang besar dan sukses Oke, sukses selalu Untuk Sobat JPW semua Untuk Anda yang sedang berjuang Ya, untuk Anda yang sedang merintis bisnis kedai kopi Ya, dari nol Saya doakan semoga bisnis Anda Bisnis kedai kopi Anda Sukses dan menjadi besar Oke, support terus channel Youtube JPW Indonesia Dengan memberikan like dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Untuk Anda semua Dan jika Anda ingin berinteraksi langsung dengan saya Anda bisa follow Instagram saya di Togu.jpw Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih